Di video ini kita akan mereview generasi ketiga dari antena PX-6000 series Jadi langsung aja kita simak videonya Assalamualaikum Sobat Digital Oke kali ini kita kedatangan antena PX-DA6600 Jadi ini setahu saya generasi ketiga dari antena PX-DA6000 Oke kalian sudah tau ya kualitas dari PX-6000 series Dan ini versi ketiganya Jadi harusnya sih gak usah diragukan lagi ya Tapi untuk memastikan kualitas sebenarnya seperti apa Ya tetap ya kita akan melakukan uji coba secara langsung disini Baik di indoor maupun outdoor Untuk spesifikasi lengkapnya kalian bisa lihat sendiri di layar ya Oke disini ada bracket untuk indoor dan outdoor Jadi kalian bisa pasang di dalam rumah dan di luar rumah Kemudian ini adalah power inverter Anggap aja boster ya bahasa umumnya Oke kemudian disini juga ada buku panduannya lengkap dengan garansi resmi dari PX Oke jadi modelnya seperti ini Modelnya mirip seperti yang lama mungkin yang membedakan hanya warnanya ya Ini warnanya putih Sebenernya kalau ditaruh indoor ini terlihat lebih elegan ya Tapi kalau di luar ya bagus sih Jadi gak terlalu panas kena matahari Kalau hitam kan meresap matahari ya Untuk yang ditaruh di dalam ini bracketnya tinggal dicolok aja di bagian bawahnya Kalian bisa taruh di depan TV Di atas lemari bebas Kalian bisa taruh dimanapun Kemudian kita instalasi dulu Untuk power inverternya Bosternya ke dalam soket dari adapternya Kemudian baru kita colokan ke TV Langkah terakhir baru kita colokan ke antenanya Jadi ini tinggal diputar aja Kita disini tidak butuh alat tambahan apapun ya Oke jadi untuk mendapatkan sinyal yang baik Seharusnya kalian taruh di tempat yang tinggi Sekarang kita coba nyalakan dulu semuanya Untuk lokasi saya ini sebenarnya jauh dari pemancar ya Itu sekitar mungkin 30 km lebih dari pemancar Ada yang 40 km Jadi memang jaraknya beda-beda Kalian bisa lihat ya Ini kondisi lingkungan saya juga banyak rumah tingkat Termasuk di belakang rumah saya tingkat 3 Jadi memang disaat kita taruh antena indoor Itu biasanya gak support ya Ya mungkin dapat seperti sekarang Hanya 5 channel Channelnya apa adanya gitu Terus bagaimana memaksimalkan sinyal dari antena TV kalian Supaya lebih bagus Ya disini kita taruh di luar Ini dia fungsinya dari antena PX indoor-outdoor Jadi disaat kita taruh indoor gak ada sinyalnya Yaudah sekarang kita taruh outdoor Jadi untuk memaksimalkan sinyalnya Ini kalian bisa tinggal geser-geser puter-puter Atau ditaruh tiang ya Ini kita hanya sekali pengetesan Jadi saya arahin ke barat laut Karena saya tinggal di wilayah Depok ya Ya semoga aja bagus Kalau misalkan gak bagus ya tinggal diputar lagi gitu ya Tapi kita lihat dulu Apakah hasilnya langsung bisa maksimal Dan ini beneran loh ya Kita pakai antena PX-nya Untuk panjang kabelnya itu sekitar 12 meter Nah ini kondisi sedang di scan Jadi kita tunggu sebentar sampai scan-nya selesai Kira-kira kita bisa dapat berapa channel ya Oke ini dia hasilnya Jadi sudah mau selesai nih scan-nya udah sekitar 90-an Dan sekarang sudah selesai Kita dapat sekitar 50-an channel Dan untuk channel-channelnya kita tes lancar ya Saya tes Kemudian kita cek lagi Ternyata ada channel yang double memang Channel yang double ini kemungkinan dari pemancar Bogor Seharusnya Jabodetabek itu ada 45 channel Itu udah lengkap Tapi ini kita dapat lebih Artinya antena PX ini Sudah lebih dari cukup untuk wilayah Sobat Yang tinggalnya mungkin di wilayah Jabodetabek Atau wilayah dekat pemancar Link pembeliannya klik aja tombol keranjang di layar kalian Kalian juga bisa cek deskripsi video Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share Sampai jumpa kembali Salam Sobat Digital Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton